Halo, what's up guys? Balik lagi di channel gue Dozo21 Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue Kali ini gue sedikit menjelaskan di video singkat ini Tentang garanti ya Atau tentang kartu garansi dari Casio atau dari G-Shop Video ini hanya singkat aja, video informasi aja Jadi buat lo semua yang menanyakan Baik lewat private ke gue Gimana sih caranya ngebedain kalo G-Shop itu Kan banyak banget tuh yang KW Nah perbedaannya kartu garansinya atau gimana sih Gue akan menjelaskan sedikit disini Di luaran sana banyak pedagang memang yang sebenernya dikatakan curang juga enggak Karena mereka kalo menjual barang KW ya mereka akan bilang KW Misalnya dia udah clone 1 banding 1 Dia akan sebutnya OriBM Jadi OriBM ini akan gue jelasin OriBM ini atau original black market ini Sebenernya bukan 100% barang Ori Dan itu sama sekali fake Dan itu bukan original dari G-Shock nya Jadi OriBM itu sudah jelas KW Itu kalo baru ya Kalo baru OriBM KW itu udah jelas itu fake semua Yang asli itu pasti ada kartu garansi Dan akan gue jelasin asli itu juga ada modul Modul itu yang seperti ini guys Jadi lo harus tau saat lo buka box banyak sekali Yang memang memalsukan mirip dengan aslinya Hanya saja gue akan menjelaskan dari boxnya itu Pasti kalo asli itu dia ada Casio seperti ini Kalo G-Shock ya Kalo Casio biasa itu biasanya boxnya warna biru Dan hanya ada tulisan Casio Di dalamnya baru ada kartu warantinya Nah seperti ini dia ada stiker dari importernya PTFJP Lifestyle Yang OriBM ini hampir sama ya Dia mirip dengan originalnya Tapi perbedaannya dia gak ada stiker Dia polosannya dari si yang original Dan yang belakangnya sendiri dia tidak ada stikernya Nah bedanya seperti ini Dia tidak ada stiker barcode nya Dia tidak ada stiker Casio nya Itu yang lo harus perhatikan Dan yang kedua adalah saat lo buka boxnya Kita akan menemukan modul Modul kalo OriBM atau fake Fake biasanya fake itu yang dibawah 100 ribu Atau yang 200 ribu ke bawah Itu dia tidak dapet modul Hanya biasanya Mika saja Jadi case nya Mika Kalo OriBM atau yang fake clone 1 banding 1 Itu pasti dapet modul Nah modul nya itu Tidak sesuai dengan tipe jam nya Contoh kayak disini Misalnya gue beli Casio Casio AE 1000 Modul nya seperti ini 3198 Dan itu di barcode nya Atau di hang tag nya juga ada Dia seperti ini jam nya Itu harus sama Jadi modul Terus di back case si jam itu Yang stainless yang belakangnya itu Ada tulisannya Modul nya harus sama Dan gambar di dalam modul ini juga harus sama Sesuai dengan jam yang kita beli Yang kedua Contohnya ini 5398 Ini adalah GA400 Ini G-Shock Jadi di dalamnya seperti ini Harus sama dengan GA400 itu sendiri 5398 Modul nya seperti ini Atau yang ini Gue akan contoh yang ketiga Ini tadi dari Casio Dari G-Shock Yang ini dari BBG Nah BBG ini Modul nya di 5338 Ini Seri nya BA111 Dia seperti ini Jadi harus sesuai dengan modul Modul harus sesuai dengan jam yang kita beli Dan sesuai dengan Back case atau hang tag yang Seperti jam yang kita beli tersebut Nah setelah modul Lalu kita lihat ke dalamnya lagi Itu ada warranty card Atau kartu garansi Disini Kartu garansi Casio itu ada macem-macem Ada yang seperti ini Macem-macem ya Biasanya garansi nya 1 tahun Kebetulan gue dapat Warranty card nya yang seperti ini Hanya kertas biasa Dan ini garansi nya internasional Bukan garansi Indonesia Kalau garansi internasional itu Biasanya hanya kertas seperti ini Ada beberapa sih Macemnya Berbagai bahasa Di dalamnya Dan dicap oleh Toko jam online nya Disini Menariknya kalau kita beli online Warranty card ini Dari model Nanti model nya kita tulis Sesuai dengan Apa yang kita beli Tanggal Pembelian Disini customer Atau nama gue sendiri Dan disini stamp Stamp nya sudah Tinggal kita isi Ini adalah Garansi 1 tahun Nah kalau gue mengisi Nanti tahun depan Ya gue akan bergaransi Sampai tahun berikutnya Yang digaransikan itu Untuk Casio atau G-Shock Itu adalah mesin dan baterai Ya guys Ini untuk Casio nya Dan ini Kartu warranty dari G-Shock Nah G-Shock Seperti ini Gue akan buka Dari kartu ini Atau PT Gilang Agung Persada Ini sudah mengeluarkan Kartu baru Yaitu Smart warranty card Ada chip nya Sebelumnya seperti ini Ada yang garansi 1 tahun Ada yang garansi 2 tahun Ya garansi 2 tahun Warnanya seperti ini Dan ada Warranty card internasionalnya Seperti ini Warranty card ini Ini yang punya GA Jadi disini tertulis Tanggal pembelian Serial model Nanti nama gue Disini ada cap Dari tokonya tersebut Garansi ini dinyatakan sah Apabila Dapat 3 ini Ini Smart card warranty Dari PT Gilang Agung Persada Jadi disini Tidak bisa dipalsukan ya Sekarang mulai dari tahun lalu Itu sudah Digaransikan Kartu chip ini Atau yang masih berlaku Dari awal kita Beli G-Shock Awal tahun lalu Mungkin atau 2 tahun lalu Belum ada smart chip ini Dia akan terus berlaku Sampai garansi itu habis Dan yang sekarang ini Sudah Smart card seperti ini Jadi tidak bisa dipalsukan Garansi dari PT Gilang Agung Persada ini Yang disini Warranty internasional Dan ini yang banyak sekali Dipalsukan oleh Clone nya Atau OriBM nya Disini Warranty card itu Ada yang berbentuk kartu Seperti ini Jadi ada yang berbentuk kartu Keras seperti ini Ada juga yang berbentuk Kertas seperti ini Kayak manual book International warranty Ini berlaku 1 tahun Kalau kita ada di luar negeri Disini ada Tempat-tempatnya Dimana Kita mengklaim Garansi disitu Sekali lagi Garansi nya itu untuk Mesin dan baterai Selama 1 tahun Nah Jadi Lu semua harus memperhatikan itu Jangan tertipu Sama pedagang Yang penting Kalau kita beli di Indonesia Untuk originalitasnya Kita harus ada Kartu garansi Seperti ini PT Gilang Agung Persada Minimal seperti itu Di Indonesia Ada distributor Khusus dan resmi Disini tempatnya Lu bisa cek Lu bisa juga follow Atau fanbase nya Disini ada alamatnya Lu juga bisa follow Dan ikuti Fanpage nya Dari G-Shock Warrior Indonesia Mungkin cukup dari gue Kalau ada pertanyaan Lu bisa langsung Comment di bawah Atau comment di video ini Jangan lupa di like Dan juga di share Sebanyak-banyaknya video ini Ke teman-teman lu semua Biar informasi ini menyebar Gue Dozo21 Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax